Halo teman-teman sahabat TIOJB, selamat datang di channel Encyklopedia TIOJB. Kali ini kita akan balik lagi ke benua Afrika. Negara yang akan kita bahas kali ini adalah negara Niger. Apakah kalian pernah mendengarnya? Niger berbeda dengan Nigeria ya teman-teman. Kalau negara Niger menurut saya merupakan negara yang sangat apes di dunia. Dahulu kita sudah pernah membahas 5 negara paling apes di dunia. Yang belum nonton bisa klik link di pojok kanan atas ini. Niger sangat apes karena wilayahnya 80% merupakan gurun pasir sahara. Yang kita kenal gurun pasir sahara sangat panas sekali. Coba kalian bayangkan teman-teman betapa beratnya mereka yang hidup di sini. Lalu fakta menarik apalagi yang ada di Niger? Yuk langsung saja kita terbang ke Niger. Kembali lagi di channel TIOJB. Channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Negara Niger dulunya merupakan wilayah dari kerajaan Mali sejak tahun 1200-an hingga 1400-an. Setelah kerajaan Mali runtuh, wilayah Niger dikuasai oleh beberapa kerajaan yang lain. Sampai akhirnya pada tahun 1897 penjajah Perancis mulai berdatangan dan menguasai wilayah ini. Saat itu banyak sekali masyarakat Niger, khususnya laki-laki yang diambil paksa untuk dijadikan budak. Mereka dikirim ke wilayah jajahan Perancis lain yang kekurangan bekerja. Sebagian budak ini juga dijual ke sesama negara Eropa lain untuk dijadikan pekerja paksa. Setelah sekian lama dijajah Perancis, akhirnya Niger mendapat kemerdekaannya pada tahun 1960. Berikut 6 Fakta Negara Niger Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TOJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TOJB. Profil Negara Negara Niger bernama lengkap Republik Niger. Dengan presiden sebagai kepala negara dibantu oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama Kota Nyamei. Lalu secara geografis, negara Niger merupakan negara yang terkurung oleh daratan dan berada di penua Afrika bagian barat. Negara ini berbatasan dengan negara Libya dan Al-Jazair di sebelah utara, di sebelah selatan dengan negara Burkina Faso, Benin, dan Nigeria. Lalu di sebelah barat dengan negara Mali, serta di sebelah timur dengan negara Chad. Niger sendiri memiliki luas wilayah sebesar 1.267.000 km persegi. Dengan total jumlah penduduk sebesar 24.484.587 jiwa. Lalu untuk agama, 99,3% penduduk beragama Islam, 0,3% Kristen, 0,4% sisanya memeluk agama yang lain. Lalu untuk etnis, ada puluhan kelompok etnis yang ada di sini. Namun yang terbesar adalah 54% etnis Hausa, 21,2% etnis Yarma, 11% etnis Tuareg, sisanya 13,8% merupakan etnis yang lain. Sedangkan untuk bahasa, bahasa resmi yang digunakan di sini adalah bahasa Perancis. Selain itu ada pula bahasa Arab dan bahasa daerah yang digunakan masyarakat dalam komunikasi sehari-hari. Lalu untuk perekonomian, negara Niger merupakan negara miskin dengan 73% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Dihitung pendapatannya kurang dari Rp50.000 per hari. Lalu perekonomian negara Niger ditopang oleh tambang uranium, minyak bumi, semen, peternakan, kacang-kacangan, tekstil, dan pertanian bawang. Dengan ekspor tertinggi, 31,3% ke negara Perancis, 11,6% ke Thailand, dan 10% ke negara Malaysia. Sedangkan untuk mata uang yang digunakan di negara ini bernama Frank Afrika Barat. Yaitu mata uang yang digunakan oleh negara-negara di kawasan Afrika Barat. Kurs 1 Frank Afrika Barat setara dengan Rp23. Negara Apes Fakta pertama negara Niger adalah Apes. Kenapa bisa begitu? Begini teman-teman, secara geografis, negara Niger merupakan negara yang hanya dikasih ampasnya saja. Dikarenakan 80% total luasnya hanyalah burun pasir. Bahkan, batas wilayah negara Niger dengan Nigeria ditentukan oleh burun pasir. Jika masih burun pasir, berarti masih wilayahnya Niger. Kalau sudah ada rumput hijau, itu berarti masuk wilayahnya Nigeria. Sulit loh teman-teman, hidup di burun. Masih untung kita hidup di Indonesia. Meskipun sesusah apapun, kita masih dapat hidup dan dikaruniai banyak tanaman dan air. Lalu pertanyaannya, apakah tidak ada lahan pertanian di sana? Ternyata ada teman-teman, tapi letaknya di sebelah selatan Niger. Di situ juga ada sungai yang dijadikan sebagai sumber kehidupan masyarakat. Tapi sungainya hanya kecil di sebelah selatan. Mereka biasanya bercocok tanam di sekitar aliran sungai tersebut. Namun yang jadi permasalahan, lahan untuk pertanian sangatlah sedikit. Dibanding dengan jumlah penduduknya yang sangat banyak sekali mencapai 24 juta. Tidak heran jika masyarakat di sini kekurangan makanan. Belum lagi jika saat musim kemarau datang. Kadang-kadang sungai di sini itu kering teman-teman. Sehingga kehidupan masyarakat Niger dipastikan lebih menyedihkan lagi. Kemiskinan parah Kerasnya kehidupan di negara Niger ditambah susahnya makanan berimbas kepada naiknya angka kemiskinan di sini. Hal tersebut juga diperparah dengan tingginya angka korupsi dan hutang negara yang sangat tinggi. Akibat besarnya hutang tersebut, negara-negara barat, khususnya negara Perancis, Amerika, dan China langsung mengambil alih sumber daya alam Niger. Seperti contohnya tambang minyak bumi dan uranium. Masyarakat pun hanya bisa menikmati penderitaan sepanjang hidupnya. Negara Terpanas di Dunia Dari semua negara yang ada di dunia ini, ternyata julukan negara terpanas di bumi jatuh kepada negara Niger. Alasannya sangat jelas, karena negara ini 80% wilayahnya merupakan gurun sahara yang dikenal sangat panas. Saking panasnya negara Niger ini sampai orang-orang menjulukinya dengan panci penggorengan dunia. Gurun pasir sahara sendiri dijuluki sebagai gurun terpanas di dunia. Lalu, suhu di negara Niger berpisar antara 37-45 derajat celcius di siang hari. Lalu, 28-10 derajat celcius di malam hari. Negara Penghasil Uranium Terbesar di Dunia Taukah kalian teman-teman, jika negara Niger merupakan salah satu negara penghasil uranium terbesar di dunia? Ekspor mineral terbesar di negara Niger ini berasal dari uranium, yang nantinya uranium ini dijual ke negara besar seperti Perancis dan China. Patut kalian ketahui, jika Niger merupakan salah satu negara penghasil uranium besar dengan peringkat 7 dunia di bawah Kazakhstan, Namibia, Kanada, Australia, Uzbekistan, dan Rusia. Negara Dengan Wanita Paling Subur Fakta unik lain negara Niger yaitu, kesuburan wanita di sini sangatlah tinggi. Menurut data, rata-rata setiap wanita di sini melahirkan 6,89 anak. Namun, meskipun angka kelahiran di sini besar, hal tersebut diimbangi dengan angka kematiannya yang juga sangat besar, terutama pada anak-anak di bawah usia 5 tahun. Dari seribu anak, 274 di antaranya meninggal dunia, dikarenakan kondisi kesehatan yang sangat buruk serta banyaknya kasus gizi buruk. Demikianlah 6 fakta negara Niger. Negara miskin yang sangat tidak beruntung karena mendapatkan geografis yang tidak layak untuk kehidupan masyarakatnya. Namun, negara Niger tetap menyimpan hal unik dan menarik di dalamnya. Semoga dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa, jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari DOJB.